selamat menikmati dengan istilah teks narasi apa saja sebenarnya teks narasi itu dan bagaimana ciri-cirinya serta cara menuliskannya nah mari kita pelajari bersama-sama di video kali ini sebelum kita masuk ke dalam materi saya punya pertanyaan nah kira-kira film apakah yang ada di samping ini oke ini film wonderland atau kalau kartunya itu dulu disebut Alice in Wonderland nah itu kalau ada yang pernah nonton ini tentu semuanya pasti sudah pernah nonton ada tiga tokoh utama ini dalam film yang bertemakan tentang sihir sekolah sihir ya yang pasti mengikuti serial baik secara novelnya ataupun filmnya pasti tidak asing dengan Harry Potter yang terakhir ada peperangan sejarah terus manusia-manusia yang berbentuk hewan nah ini film Narnia atau The Chronicles of Narnia itu ceritanya tentang Sina yang menjadi raja nah contoh dari ketiga ini adalah contoh cerita fantasi tapi sudah dikemas di dalam bentuk film namun ketiganya ini sebenarnya berawal atau ada novelnya ada cerita dalam bentuk teks nah cerita teks itulah yang disebut dengan cerita fantasi sudah ada gambaran ya semoga dengan saya tampilkan tiga contoh cerita fantasi yang berbentuk film ini teman-teman sudah ada gambaran mengenai apa itu teks cerita fantasi oke akan saya jelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu teks cerita fantasi seperti yang saya katakan tadi disebut juga teks narasi teks ini adalah teks yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara runtut jadi dalam menceritakan teks narasi itu pasti dari awal sampai akhir tidak boleh kita mulai dari tengah-tengah tidak boleh tiba-tiba ada konfliknya tiba-tiba ada puncak masalahnya tapi harus mulai pembukaan terlebih dahulu contohnya ya pada zaman dahulu di sebuah desa hiduplah seekor singa yang menjadi raja hutan misalnya ya seperti itu tapi ingat kalau dalam teks cerita narasi tokohnya tidak boleh hanya hewan harus ada manusianya tapi manusianya yang seperti apa? nanti kita bahas di ciri-ciri teks narasi atau teks cerita fantasi oke fungsi dari teks cerita fantasi ini adalah untuk menceritakan atau menghibur pembacanya ya jadi semua teks narasi baik itu dalam bentuk teks semua cerita fantasi baik itu dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk film itu pasti punya tujuan untuk menceritakan atau menghibur pembaca dan penonton tujuan dari teks narasi atau teks cerita fantasi diingat-ingat nah kemudian yang kedua sifat dari teks cerita fantasi namanya aja fantasi ya pasti identik dengan hayalan atau imajinasi bukan berasal dari kenyataan atau tidak bersifat faktual diingat-ingat ya sifatnya hayalan atau imajinasi itu secara konsep pengertian dari teks cerita fantasi kita lanjutkan di ciri-ciri teks narasi nah teks narasi itu seperti yang saya katakan tadi pasti mempunyai perbedaan dengan teks-teks yang lainnya nah apa saja yang membedakan teks cerita fantasi atau teks narasi ini dengan teks-teks yang lainnya yang pertama bertujuan menceritakan ya jadi teks cerita fantasi hanya bertujuan menceritakan bukan memberikan informasi bukan memberikan gambaran kepada orang-orang bukan kalau memberikan gambaran itu teks deskripsi ya kalau berusaha untuk memberi informasi itu teks berita ya jadi untuk teks narasi atau teks cerita fantasi hanya bertujuan menceritakan atau menghibur pembacanya next yang kedua memiliki alur atau peristiwa yang runtut seperti cerita-cerita di film atau cerita-cerita di novel cerita dalam teks narasi ini selalu runtut ya dari awal sampai akhir ada masalahnya ada penyelesaian masalahnya terus ada endingnya mau baik happy ending atau sad ending tapi pasti ada akhiran ceritanya yang ketiga waktunya bisa masa lalu masa sekarang dan masa depan jadi dalam teks cerita fantasi ya namanya fantasi kan kita boleh aja berkhayal menceritakan masa depan mungkin saya mau bercerita pak tentang Indonesia kota apa kabupaten kabupaten gunung kidul tahun 2070 itu sudah ada orang yang bisa terbang boleh aja ya boleh aja karena sifatnya khayalan berkhayal dulu siapa tahu besok jadi kenyataan ya selanjutnya ada kejadian luar biasa nah ini pokok yang mencirikan teks cerita fantasi ya ada kejadian luar biasa misalnya aja kalau kita lihat film ya ada manusia berbentuk hewan tadi terus ada orang yang bisa terbang ada orang yang bisa berjalan di atas air ada orang yang bisa naik burung yang naik burung lah luar biasa kan kalau naik kuda masih bisa tapi kalau naik burung kan itu sesuatu yang luar biasa nah kemudian yang terakhir tokoh utamanya memiliki kesaktian kesaktian disini maksudnya dia super super hero contohnya jadi seperti superman batman itu sebenarnya teks atau kalau dituliskan itu teks cerita fantasi tapi kan dia bentuknya film jadi tetap cerita fantasi namanya karena tokoh utamanya si superman itu memiliki kesaktian kalau di Indonesia ya dulu pasti kalian tahu saras 008 atau panji manusia milenium nah itu juga memiliki kesaktian itulah yang disebut dengan teks narasi atau teks cerita fantasi berikut ciri-cirinya jangan sampai lupa untuk tujuan peristiwanya runtut waktunya bisa masa lalu sekarang atau masa depan ada kejadian luar biasa dan yang terakhir tokoh utamanya pasti memiliki kesaktian kita lanjutkan di pembahasan yang ketiga yakni struktur teks nah di dalam sebuah teks apapun teksnya pasti ada struktur begitu juga di teks cerita fantasi pasti ada strukturnya struktur itu urut-urutannya ya kalau manusia kan punya kepala tubuh dan kaki nah kalau cerita fantasi ternyata bagiannya ada empat kepalanya itu perkenalan atau orientasi ada penjelasan disini pengenalan atau awalan dalam cerita ya misalnya tadi di sebuah desa hiduplah seorang yang amat sakti dia seorang pendekar yang selalu menolong orang lain misalnya seperti itu baru setelah awalan setelah kepala ada bagian tubuh atas yang disebut dengan konflik ya disebut dengan konflik atau komplikasi dilihat disini konflik itu munculnya masalah dalam sebuah cerita jadi ingat ya disini munculnya masalah itu masalahnya baru muncul baru muncul misalnya tadi di sebuah desa hiduplah seorang pendekar yang amat sakti nah suatu hari ada perampok yang datang nah itu konfliknya perampok yang datang untuk merampok orang-orang di desa itu konfliknya lah klimaksnya apa kita langsung berangkaian ke klimaks bagian tubuh bawah klimaksnya ya pendekar itu akan berperang melawan perampok tadi pendekar akan berperang melawan perampok tadi itu puncak masalahnya jadi puncak masalah itu ada pertempuran ada pertarungan baik itu antara kelompok satu dengan kelompok yang lain atau satu orang dengan orang yang lain kalau satu orang dengan orang yang lain ya tentu saja seperti berkelahi itu ya kemudian yang terakhir ada penyelesaian yakni sudah mulai meredah dan masalahnya selesai nah itu bagian penyelesaian jadi silahkan empat struktur teks cerita fantasi ini dihafalkan atau dipahami baik-baik oke kita lanjutkan dengan poin keempat setelah tadi membahas ciri-ciri kemudian pengertian dan struktur ada satu materi lagi yang tidak kalah pentingnya dari materi ketiga tadi yakni unsur cerita nah di dalam teks cerita fantasi atau mungkin dulu kamu pernah belajar cerpen belajar fabel pasti ada unsur cerita unsur cerita ini apa sebenarnya sih pak unsur cerita ini adalah hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk dan membangun sebuah cerita jadi tanpa ada unsur ya cerita itu tidak akan jadi maka di dalam sebuah cerita itu pasti memiliki unsur cerita nah bisa dibaca sendiri disini saya kasih contoh sebuah cerita fantasi yakni superman eh ultraman ini ya ultraman dulu tahun seribu atau tahun 2005 sampai 2010 ini masih ada filmnya gak tahu sekarang nah di dalam teks cerita fantasi itu pasti memiliki unsur ya pasti memiliki unsur yang pertama unsurnya adalah tema 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 itu apa tema itu kok sering denger nama sering denger kata tema tapi kok belum tahu apa tema itu nah tema itu adalah inti dari cerita atau garis besar isi cerita garis besar ini tentang apa sih tema tentang apa sih cerita itu nah misalnya saja yang tadi Pak Ardian contohkan Harry Potter nah itu berarti temanya bisa kamu ambil tentang persahabatan bisa bisa tentang setiakawan atau bisa tentang pendidikan mungkin ya itu tema jadi tema itu garis besar jadi inti ceritanya itu apa gitu ya jadi tema itu berbeda dengan judul harus diingat-ingat tema itu berbeda dengan judul nah yang kedua pasti kamu tidak asing dengan istilah latar apa sih sebenarnya latar itu nah latar itu kalau di dalam cerita kita bagi menjadi tiga latar waktu latar tempat dan latar suasana tiga hal itu tidak perlu dijelaskan secara detail kalian semua pasti sudah pernah membaca cerita pasti dalam cerita itu ada waktunya dan ada tempatnya kalau suasana itu ya misalnya pas peperangan ya suasananya tentu menegangkan kalau pas malam-malam di luar rumah sendiri ya tentu menyeramkan suasananya kalau kamu lagi bercanda sama teman-temanmu ya tentu suasananya menyenangkan jadi suasana ke dalam cerita itu kurang lebih seperti itu untuk latar ya diingat-ingat kemudian tokoh tokoh ini bisa disebut juga dengan penokohan atau watak tokoh nah disini nanti kamu tidak hanya menentukan tokoh itu protagonis tokoh baik antagonis tokoh jahatnya siapa atau figuranya siapa enggak tapi kamu harus menentukan watak tokoh itu kalau baik ya baiknya kenapa oh jujur pak tokohnya bener jujur misalnya terus ada lagi baiknya kenapa oh kerja keras pak dia dan tidak mudah semangat betul ya jadi watak tokoh yang ditanyakan bukan baik buruknya tokoh tapi sifat tokohnya itu seperti apa nah itu akan ditanyakan banyak ditanyakan di soal untuk unsur tokoh kemudian alur alur secara garis besar ya secara pengertian itu sama seperti struktur alur maju berarti dia menceritakan kejadian dari masa sekarang menuju masa depan kalau alur mundur itu menceritakan hal-hal di masa lalu jadi ada poin mengingat masa lalu itu berarti alur mundur nanti runtutan alur ini rangkaian peristiwa dalam alur ini juga sama ada ada orientasi pembukaan atau pengenalan ada konfliknya ada klimaksnya dan ada penutupan atau resolusinya penyelesaian sama seperti struktur next yang kelima adalah amanat amanat tentu ya kalian semua tahu amanat itu pesan baik atau pesan moral jadi dalam sebuah cerita pasti berusaha pasti si penulis cerita ini berusaha untuk menyampaikan pesan yang bisa digunakan oleh pembaca untuk memahami nilai-nilai kehidupan jadi orang pasti nanti kalau habis nonton oh saya berarti harus tidak boleh menghargai eh tidak boleh membuang-buang waktu ya ternyata nah itu termasuk sebuah amanat oh saya berarti harus lebih menghargai dan menghormati orang tua itu yang disebut dengan amanat begitu ya yang terakhir sudut pandang nah sudut pandang ini sebenarnya agak susah jika dipelajari secara online tapi tidak masalah jadi sudut pandang ini kalau nanti mungkin belum jelas silahkan tanyakan lebih lanjut yang jelas pada ini ya sudut pandang ini pengertiannya adalah posisi pengarang di dalam cerita ingat posisi pengarang di dalam cerita ya kalau misalnya saya menceritakan teman saya yang namanya Budi dalam sebuah cerita berarti sudut pandang saya adalah orang ketiga karena pakai nama Budi ya tapi kalau saya menceritakan saya sendiri misalnya aku dalam cerita itu ya tokohnya aku berarti sudut pandang orang pertama ya diingat-ingat jadi ada sebenarnya ada tiga sudut pandang tapi pahami dulu orang pertama itu aku orang ketiga itu dia atau nama orang pasti kamu pernah baca cerita yang tokohnya itu aku oh berarti dalam cerita itu dia menggunakan sudut pandang orang pertama oh ternyata saya pernah baca cerita pak yang tokohnya itu namanya Gabriel misalnya sama Angel kan sekarang zaman sekarang nama-namanya seperti itu Gabriel sama Angel pak tapi tidak ada aku disitu oh berarti dia pakai sudut pandang orang ketiga itu secara konsep cara membedakan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga ingat ya orang pertama dan orang ketiga tidak ada orang kedua kenapa karena dalam cerita tidak mungkin ada tokoh yang namanya kamu misalnya kalau ada tokoh ya pada suatu hari kamu tinggal di tidak mungkin tidak mungkin pada suatu hari aku adalah pada suatu hari aku kok pada suatu hari aku ya aku adalah seorang anak yang tinggal di desa yang sangat subur setiap hari aku dan nenekku selalu mengambil air di atas gunung untuk kehidupan kami sehari-hari nah kalau ada aku berarti ingat orang pertama ya kalau di sebuah gunung tinggal seorang pemuda bernama bagus bagus misalnya bagus tinggal bersama neneknya sehari-hari dia selalu naik ke gunung dia selalu naik ke gunung untuk mengambil air yang digunakannya untuk kehidupan sehari-hari makan minum mandi dan sebagainya itu berarti dia menggunakan sudut pandang orang ketiga tidak mungkin di dalam sebuah cerita di sebuah desa yang sangat permai kamu kamu tinggal bersama nenekmu kan gak mungkin nah makanya tidak ada sudut pandang orang kedua yang ada hanya orang pertama dan orang ketiga itu dulu ya dipahami untuk 6 komponen atau 6 poin dalam unsur cerita ini tema latar tokoh alur amanah dan sudut pandang itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini besok kita lanjutkan lagi dengan poin unsur bahasa di dalam teks cerita fantasi dan bagaimana menuliskan atau membuat kerangka cerita fantasi itu dulu terima kasih untuk yang sudah menonton ini tepat waktu jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan jika ada yang belum jelas silahkan kalian baca lagi atau tonton lagi videonya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati